Dimanakah kuman tinggal? Kuman tinggal di tempat-tempat yang kotor seperti bak sampah Wah, lihat bak sampahnya kotor dan penuh dengan lalat Makanan yang tidak ditutupi dan dimakan lalat Lalat yang hinggap di makanan akan meninggalkan kuman lho Dan juga mainan-mainan yang kalian pegang setiap hari Ternyata mainan yang sering kalian gunakan terdapat banyak kuman apabila kalian tidak sering membersihkannya Apa yang terjadi dengan Andi ya? Andi tidak pernah mencuci tangan ketika akan makan Dia mengalami sakit perut, muntah-muntah, dan diari Begitu banyak kuman yang ada di sekitar kita Makanya jangan lupa kalian mencuci tangan yang baik dan benar setelah melakukan aktivitas Berikut ini cara mencuci tangan yang baik dan benar Ayo kita coba langkah-langkah dalam mencuci tangan Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir Yang kedua, gosok telapak tangan dengan sabun agar wangi Yang ketiga, gosoklah selas-sela jari satu per satu Yang keempat, gosok punggung tangan secara merata Yang kelima, genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian Dan keenam, gosok kuku-kuku tangan bergantian agar kotoran yang masuk akan hilang Yang ketujuh, gosok kedua pergelangan tangan bergantian Yang kanan dan yang kiri Yang kedelapan, bilas tangan dengan air yang mengalir agar bersih Dan yang terakhir adalah keringkan dengan handuk atau tisu Agar tangan cepat mengering dan tidak lembab Ayo praktekan semuanya Dan kita coba agar tangan menjadi bersih dan sehat Ini dia kuman-kuman yang selalu menempel di tangan-tangan kita Ayo basmi kuman dengan cuci tangan secara baik dan benar Agar terhindar dari berbagai penyakit